kamu sudah kangen nonton di bioskop, tapi bioskop di seluruh Indonesia masih ditutup drive-in senja, ya drive-in senja menjadi salah satu alternatif buat kamu yang sudah sangat rindu akan suasana bioskop nah kita udah sampai sekarang, ini kita udah di depan layarnya udah segitu, kita dengerinnya nanti kita lewat radio dan sekarang kita udah ada pelangkapan apa guys? hai, jumpa lagi di channel youtube dr ellis official hari ini aku pulang praktek, terus kita mau jalan bersama tim nah kemana kita? nanti kita ikutin terus ya bye, bye bye selamat menikmati hai, kita udah sampai di Chiara Artapak rencananya kita mau nonton drive-in senja jurnalnya apa Beth? The Greatest Showman nah ini tuh acaranya baru pertama di Bandung, jadi kita penasaran sekalian aja aku isi konten, ikutin kita terus ya di sana gimana nah tapi pas pertama itu, kita udah melakukan protokol-protokol kesehatannya bagus banget sih mulai dari cek suhu tubuh, terus pembelian hand sanitizer, udah bagus sih protokol-protokol kesehatannya penasaran? ikutin terus ya nah sekarang aku lagi nganti tiket untuk matuknya, jadi tiketnya berupa gini nanti kita barcode, pakai barcode nah disini lagi ngantri banget, jadi disini tuh antrinya itu untuk penjemputan disipektan baru cek tiket empezar klik tiket nanti makanannya bisa ganti di sini ya ini adalah peraturan acaranya kalau misalkan kalau kamu inginkan makan tandaan ataupun menggunakan tandaan kalau kalian juga bisa untuk frekuensi radionya di 99,5 FM ya kalau misalkan kita juga ada ini kak ya nanti disemprot dulu sama disinfektornya ya terus kalau misalkan kakak mau asian gratis ada di tanda putih itu jadi kita keluar jalan atau pakai mobil? pakai mobil nanti dari kitanya yang lagi terima kasih selamat menonton ini antriannya lama banget karena kan ini hari pertama jadi orang penasaran jadinya sampai panjang banget sampai ke belakang Pak untuk pemasangan tiketnya pakai popcorn atau paket berjad? paket berjad paket berjad beli ya tiketnya? ini mbak iya ini tiketnya oke kita merekamerin minum ya 4 berger oke sama-sama ini dapetnya gimana? eh sini nanti di tiket putih eh di boot putih ini gak dapat minum ada dari sini sini? gak dapat minum paling bisa di ori dari di flyer yang tersedia oh terima kasih ya iya kita dapat 4 berger tapi tidak dapat minum jadi nanti kalau mau minum beli tapi nanti dikasih es krim oh ini es krimnya ini es krimnya kita mau pegang sekarang oh dapat 4 makasih dah ya terima kasih ya kita dapat es krim jadi setelah makan berger kita gak minum kita langsung makan es krim wah ya mbak ya mbak nah ini temen aku lagi diet nih tapi untuk khusus untuk acara ini dietnya gagal betul betul ya buat di sini sengtan kak di depan nanti disempat dulu pake di sengtan kak kakaknya baik kita dapat es krim lagi kalau mau nambah lagi juga boleh kok kak oh nambah lagi boleh katanya yuk udah nah makasih ya terima kasih ya bye 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 Diving Sinja konsep penonton di dalam mobil dengan layar besar di depan sedangkan untuk audionya sendiri kita dengarkan di dalam mobil menggunakan transmisi radio kit yang mengintegrasikan suara film ke dalam radio mobil Diving Sinja hadir di Bandung selama 5 hari dari tanggal 9 September hingga 13 September 2020 yang berlokasi di Kiara Artapak dan selanjutnya akan beralih ke beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali halo ya 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 mersahad ya ya Nonton! Co-founder Drive-In Sinja, Asram Sarifar, mengatakan pihaknya menawarkan berbagai macam genre film yang bisa dipilih mulai dari horror hingga drama. Dan menurutnya, hari pertama event Drive-In Sinja di kota Bandung, tiket ludus habis terjual. Ya memang di awal itu kita bikin Drive-In Sinja itu karena masa pandemik ini kita masih tetap pengen buat satu hiburan, cuman yang aman dan nyaman kita memilih Drive-In ini gitu. Karena untuk pengunjung-pengunjung sendiri bisa lebih tenang, nyaman, dengan mungkin family-nya sendiri atau teman-teman dekatnya sendiri. Jadi, kita pun merasa nyaman ke satu tempat dan tetap menikmati hiburan, gitu. Itu tujuan kami, gitu. Yang kita taorkan sebenarnya ini experience baru ya, mungkin di Bandung sendiri ini baru yang pertama kali. Makanya experience yang baru untuk masyarakat kota Bandung dan juga pengalaman menonton di dalam mobil ini yang akan ya pasti orang kejar, gitu ya. Karena untuk masyarakat Indonesia sendiri, ini walaupun hal yang sudah ada di tahun 80-an dihancol dulu, cuman untuk generasi sekarang melihatnya kan mungkin sesuatu yang baru, jadi kita mengarah ke sana juga, gitu. Film-filmnya kita ada pilihannya film-film lama, memang secara konsep kita memilih film-film klasik, film jadul, cuman karena banyak antusias waktu di Alam Sutra itu penginginkan film-film baru, kita coba pro juga ke distributor film di Indonesia ataupun di Hollywood untuk membawa film-film yang cukup baru, cuman kita memang tidak bisa screen film-film yang benar-benar fresh dari distributornya, gitu. Jadi, kita maksudnya film tahun 2019 atau 2020 awal, gitu. Pada tahun 80-an, menonton di dalam mobil sempat populer. Kini, suasana tersebut bisa kita rasakan kembali di event Drive E3. Dengan mengangkat tema Retro Vintage, ini menjadi salah satu hiburan masyarakat di tengah pandemik ini. Filmnya sih udah beres, jadi gini aku mau cerita dulu. Jadi, ini tuh pertama di kota Bandung mengadai Drive E3 ini. Jadi, pertamanya itu di Tangerlang, ini yang kedua, dan rencananya mereka mau pindah-pindah ke Jakarta, Yogyakarta. Terus, kalau dari awal sih, kalau protokol kesehatannya itu benar-benar safety ya. Mulai dari pemeriksaan yang tadi aku bilang, setelah dulu. Bahkan, sampai pas mau masuk mobil pun, mobil kita ditempat disuspekkan. Bagus sih, dari panisianya bagus, benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Terus, acaranya di dalam juga seru. Filmnya juga berlangsung, jadi kita nonton di layar, kita ngedengerin di radio. Jadi, kita suara audionya itu di radio 99,5. Acaranya sehari itu diputar dua film, dan acaranya mulai setengah setuju sampai jam 9, jam 9 dilanjut lagi. Paling itu aja, tapi kalau untuk ini-nya sih bagus sih. Ini mengkapan kerinduan kita akan gosok. Dan ini juga mengingatkan kita di era tahun 80-an. Jadi, cuman ini udah dikualifikasi dengan menjalankan petang-petang pesanan. Paling itu aja, kita dari kaya. Tetap langsung selesai kontennya dokter Elis Ophistia. Salute senyum, tetap semangat, sehat, dan cantik. Sampai jumpa.